Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin memastikan Badan Usaha Pelaksana atau BUPTPP AS Legok Nangka di bentuk bulan ini. Sedangkan TPP AS Lulut Nambo masih dalam tahap uji coba untuk mengolah 100 ton sampah. Ditemui usai rapim pada selasa 16 Januari 2024, Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin memastikan Badan Usaha Pelaksana atau BUPTPP AS Legok Nangka di bentuk bulan ini. Menurut B.I. proses pembangunan TPP AS yang berlokasi di kawasan Nagreg Kabupaten Bandung tersebut terus berjalan sesuai rencana karena semua pihak mendukung jika Jawa Barat memiliki TPP AS yang terintegrasi dengan PLT Sampah atau pembangkit listrik tenaga sampah. Ditargetkan pada semester 1 2024 sudah ada groundbreaking untuk TPP AS Legok Nangka. Perkembangannya sesuai dengan progres perencanaan jadi bulan ini akan dibentuk Badan Usaha Pelaksana, BUP, dan selanjutnya. Ini berjalan-jalan prosesnya dan sesuai rencanaan juga semuanya mendukung bahwa kita harus punya TPP AS dan juga yang terintegrasi dengan PLT Sampah. Dan ya kita semua berharap semester 1 sudah ada groundbreaking untuk Bogor Nangka. Sementara itu untuk TPP AS Lulut Nambo yang berlokasi di Bogor, B.I. menyatakan hingga saat ini masih dalam tahap uji coba pengolahan 100 ton sampah. Uji coba sempat gagal dengan hanya mencapai 95 ton sampah. Meski begitu uji coba terus dilakukan dan tahun ini direncanakan untuk tahap 1, TPP AS Lulut Nambo akan mengelola 60 ton sampah setiap bulannya.